Kejahteraan manusia Ayuhannas Untuk enam nyawa yang dibunuh Tenang-tenang saja Di Amerika sana Negara yang katanya tidak Sama sekali tidak Islam Negara yang sama sekali tidak Pancasila Mereka itu Sama sekali tidak ada Pancasila di sana Satu orang mati gempar Seluruh dunia, hanya satu orang mati Ini enam nyawa ditumpas Dan yang menumpas yang membunuh Mengakui lagi, mengumumkan Dengan wajah yang benis Apakah itu penghormatan, apakah itu Perlindungan, apakah itu pengayaman Dan pelayanan kepada masyarakat Kalau semboyannya katanya Melayani dan mengayomi masyarakat Dimana itu apa Orang itu tidak tergolong masyarakat yang harus Dilayani dan diayomi Katakanlah andai kata Dia penjahat, katanya ini negara hukum Lalu dimana hukumnya Apa Kenapa mereka itu dibantai begitu saja Ini kita harus peduli Sebab kalau kita membiarkan hal ini Wallahi kita akan ditanya oleh Allah Nanti di akhirat Tidak boleh kita berdiam diri Bukan apa-apa Walaupun tidak ada hubungan keluarga Tidak ada hubungan kerabat Tidak ada hubungan pekerjaan Tapi mereka adalah nyawa manusia Sama saja agamanya Islam Atau bukan Islam Kalau mereka itu dibantai, disiasiakan Boleh kita membiarkannya Ayuhannas Tidakkanlah Saya ingatkan lagi Di luar sana satu nyawa Bikin gempar negara Bahkan bisa terjadi peperangan antar negara Kalau sampai Yang membunuh, yang melakukan adalah orang di luar Negaranya Tapi ternyata apa yang terjadi disini Enam nyawa Yang katanya berperi kemanusiaan Katanya berkeadilan sosial Katanya semua musyawarah Dan sebagainya Dimana itu Hanya di mulut saja Tidak ada artinya Pelaksanaannya Semua yang mereka katakan Itu merupakan kebohongan Sama sekali Lalu direkayasa Saya sudah melakukan kejahatan Lalu merekayasa Ayuhannas Orang Indonesia Saya sejak kecil sudah diajari Sepandai-pandai membungkut Bahwa mereka itu Bersama-sama melakukan korupsi Ayuhannas Kembali tadi Satu nyawa dibela-belain Yang ini enam nyawa dibuangkan begitu saja Apakah memang enam nyawa ini Tidak lebih berharga dari satu nyawa itu Jadi berapa mereka harus bayar mesinnya Kalau untuk satu nyawa dibubaskan dengan lebih dari 20 miliar Kalau tidak salah 22, sekian miliar gitu Enam nyawa berapa harus mereka bayar Itulah yang terjadi Masalahnya bukan masalah bayar atau tidak bayar Mungkin mereka kuat untuk membayar Karena banyak packing mereka Dari kalangan orang-orang yang berduit Raksasa-raksasa keuangan Tapi masalahnya bukan itu Dimana keadilan tempatnya Demikian juga dengan pasal-pasal yang diadakan Yang diganti, dilombak dan sebagainya Yang semuanya diusahakan untuk melindungi para pelaku Pemegang kekuasaan ini Ayuhannas Ketidakadilan ini Kalau dibiarkan saja Tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Maka yang terjadi nanti negaranya akan tambah binasa Tambah hancur Dan kemudian kalau sudah tiba masalahnya kehancuran tersebut Tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak atau menghindarkannya Entah itu hancur lewat Bencana-bencana alam yang muncul Entah gunung yang meletus Entah gempa bumi Entah banjir, bandang, longsor dan sebagainya Atau kehancuran yang timbul dari sebab kekencangan moral mereka Kebecatan moral mereka Kondisi-kondisi yang lain Di luar kondisi-kondisi fisik yang seperti itu Kesulitan ekonomi dan sebagainya Soal keamanan dan sebagainya Itu semuanya akan bisa terujud Bisa terjadi Jika Allah menghendakinya Dan kalau kita tidak menginginkan yang seperti itu Ayuhannas Wajib kita ini melakukan amr ma'ruf nahi mungkar Walaupun, walaupun, walaupun yang terjadi Justru orang-orang yang melakukan amr ma'ruf nahi mungkar itu dimusui Dimusui Dicari-carikan perkara Seperti tadi sudah saya sampaikan Habib Rizik, Ustaz Abu Bakar, Ba'asir Demikian juga para mubalik Ulama yang lainnya itu Para pejuang itu Mereka itu bukan kriminal Mereka bukan penampok Mereka bukan penipu Bukan seperti da'i yang kesana kemari menawarkan Seolah-olah membawa ayat Qur'an Hatis Nabi Tetapi ternyata yang menghimpun dana yang banyak Dan kemudian ditipu mereka itu Ini bukan penipu Bukan orang-orang yang berbuat jahat Kesalahan Habib Rizik dan Abu Bakar, Ba'asir Serta orang-orang yang semisalnya Hanyalah karena mereka itu Beriman kepada Allah Beriman kepada Al-Quran Dan inilah yang menyebabkan Ini seperti yang terjadi di masa Fir'aun Tadkala mereka-mereka yang menjadi tukang sihir Fir'aun Melihat ayat yang dibawa oleh Musa AS Mereka mengakui ini Musa ini benar ternyata Mereka mengatakan keimanan mereka Masuk Islam Tunduk kepada Musa Tapi Fir'aun dengan garangnya mengatakan Apakah patut kalian itu beriman kepadanya ini kepada Musa Jadi untuk beriman punmu Fir'aun minta Mereka diizinkan dulu oleh Fir'aun Minta izin kepada Fir'aun untuk beriman Apakah Abu Bakar, Ba'asir dan Habib Rizik Sihab Kedua orang ini Demikian juga orang-orang yang lainnya Harus minta izin kepada penguasa negeri ini Orang yang kebetulan berkuasa Para pejabat Untuk beriman kepada Allah dan hari akhir Allah mereka itu juga hamba yang kecil Yang tengkuk mereka itu dipegang oleh para malaikat Yang ubun-ubun mereka itu di tangan para malaikat Yang nanti kalau Allah perintahkan untuk binasakan mereka Mereka akan binasa Lihat itu para pejabat Banyak mereka itu waktu mengalami sindrum pasca power Sudah mereka pensiun Sudah mereka kehidangan jabatan Tubuh mereka digerokoti oleh setruk Mati sebelah Mati kedua belah Dan sebagainya Dan sebagainya Dan penderitaan yang lainnya Itu baru di dunia Yuhannas Itu baru di dunia Nanti di akhirat mereka dapati Asyadul azab Seksaan yang lebih dahsyat lagi Dan Yuhannas Itu tidak hanya terjadi untuk mereka Demikian juga orang-orang yang lainnya Yang tetap membantu mereka Yang tetap mengikuti mereka Yang tetap mendukung mereka Yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang sama Yang searah dengan mereka itu Ittaqullah 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 Ayyya